Kebaikan menurut Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Kebaikan menurut Islam Dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah SWT Salah untuk melakukan amal kebaikan Amal kebaikan ini bermacam-macam jika dilihat dari segi nama dan fungsinya Al-Quran memiliki beberapa nama yang merujuk kepada kebaikan ini Di antaranya ialah Al-Hasan, Al-Maruf, Al-Akhirat, dan Al-Bir Dalam hadis pun diriwayatkan, setiap kebaikan adalah sodako Hadis riwayat Muslim Kebaikan apapun juga, entah kebaikan yang berkaitan dengan diri sendiri Maupun kebaikan yang berkaitan dengan orang lain Pokoknya yang namanya kebaikan merupakan sedekah Dan telah datang dalam hadis-hadis yang lain Dimana Rasulullah SAW menjelaskan Bahwasannya seluruh kebaikan secara rinci juga merupakan sedekah Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Setiap tasbih merupakan sedekah Setiap tahmid mengucapkan Alhamdulillah juga merupakan sedekah Setiap bertahlil mengucapkan La ilaha illallah merupakan sedekah Dan setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar merupakan dia juga sedekah Dan menyeru orang lain kepada kebaikan juga sedekah Dan juga menjaga orang lain dari perbuatan kemungkaran atau nahi mungkar juga dia bersedekah Hadis Riwayat Muslim Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan manusia dengan niat baik Tergolong sedekah yang digajar pahala oleh Allah SWT Hadis ini menunjukkan pula bahwa sedekah tidak terbatas pada apa yang dikeluarkan seseorang berupa harta Maka setiap yang mampu berbuat baik terhitung sebagai orang yang bersedekah baik kaya maupun fakir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!